Anak Indigo ramal Indonesia vs Thailand di final Piala FF 2020 Squad Garuda serangannya tidak bagus sebab kata dia hanya hasil yang dikejar Indonesia justru serangannya tidak bagus namun hasil disini yang dikejar Kata di channel youtube Cia Indigo dikutip dari isu Bogor Senin tanggal 27 Desember 2021 Secara keseluruhan menurun Laga final Piala FF 2020 di lag kedua yang akan digelar di Stadion National Stadium Energinya membuat salah satu tim merasa terkejut Energi keseluruhan tentang satu pertandingan tersebut di lag pertama adalah tim yang salah satunya merasa kaget Kok bisa begitu? Intinya seperti itu Kok bisa? Jadi akan ada tim yang pertandingan ini kalau kejutan itu tidak Namun akan ada satu tim yang merasa kaget ungkap Anak Indigo Maksudnya tidak ada kejutan Namun kata Anak Indigo ada hal-hal yang membuat kedua tim Indonesia dan Thailand berdebar-debar di lag kedua Pada final Piala FF 2020 ini Ada hal-hal yang cukup mendebarkan dan itu di luar akal ataupun di luar nalar dari pikiran manusia Dan itu mungkin yang disebut dengan takdir Kemudian ada banyak hal yang tidak masuk akal terutama tentang peluang ataupun gol yang tercipta ya Kata Anak Indigo Sebelumnya Chak Indigo juga merawang dari kartu tarotnya Yang menyebut permainan Thailand saat berhadapan dengan Indonesia sangat tajam Namun ada sesuatu tidak berkaitan dengan sebab bola Jika disebut dari permainan sangat tajam Tapi terlihat ada sesuatu yang tidak berkaitan dengan sebab bola Katanya Lebih lanjut Anak Indigo itu menyebutkan lagi Indonesia VS Thailand yang tidak berkaitan dengan sebab bola Dimaksud adalah beban mental Ada beban mental disini Beban mental Mental mereka sedang dikuras habis disini Mental tentang mental ini Papar Anak Indigo Ada pun untuk sekuat Garuda Indonesia Permainannya sangat berhadapan Permainannya sangat Ada pun untuk sekuat Garuda Indonesia Permainannya saat berhadapan sekuat gajah Putih Menurut Anak Indigo sebagai kartu tarot Arts of Cup Energinya disini Keduanya sama-sama tajam Dan beban mentalnya pun sama Namun ada yang berbeda dari permainannya disini Berbeda dari biasanya Ungkap Anak Indigo Menurut Anak Indigo Sekuat Garuda saat bermain dengan Thailand sangat berbeda dibandingkan dengan pertandingan sebelumnya melawan Singapura Iya Seperti yang saya bilang tadi Permainan Indonesia bermain dengan gaya oleng Disini dan Thailand mengandalkan striker yang sangat tajam Namun disini ada gaya oleng Gaya permainan bukan barbar lagi Posisi yang penting menyerang Dan yang terpenting adalah hasil Jelas Anak Indigo Hal ini membuat kita bingung bagaimana ramalan dari Anak Indigo tersebut Namun dapat disimpulkan disini Indonesia Namun disini dapat disimpulkan Indonesia masih bisa mengimbangi Thailand dari segi permainan Kita percaya tidak percaya Yang penting kita punya analisis masing-masing Kita doakan saja Indonesia dapat mengalahkan Thailand di final ini Karena ini adalah final kelima timnas Indonesia Dan sama sekali timnas belum merasakan gelar juara Semoga tahun ini adalah tahunnya tim nasi Indonesia Untuk merebut juara Piala FF 2020 Kita doakan saja ya Sampai jumpa di video selanjutnya